Ya, jumpa lagi dengan channel saya, Urban Growers Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menanam microgreen dari semai sampai siap untuk dipanen. Ya, pertama-tama saya akan menyiapkan medianya dulu. Nah, ini saya memakai tray ukuran 26 x 35 cm. Ini banyak di juali toko-toko. Harganya berkisaran antara Rp7.500 sampai Rp15.000. Tergantung lokasi anda di mana, harganya pun berbeda. Nah, kenapa ini saya lubangin? Nah, karena nanti agar air tidak mengendap di tray atas dan dia akan mengalir ke bawah. Dan nanti setelah umur 4-5 hari, itu nanti akarnya akan menembus ke sini dan kita memberi air tidak dari atas lagi, melainkan dari bawah. Ya, jadi ini saya tumpuk. Ya, seperti ini. Nah, lalu saya menyiapkan media kokopit. Sebenarnya untuk media bisa tanah, bisa kokopit, dan masih banyak lagi yang bisa kita pakai. Namun saya lebih suka kokopit karena terkesan tidak terlalu kotor. Kalau tanah kan kotor, hitam. Nah, saya tidak terlalu suka, jadi saya memakai media kokopit. Ya, kurang lebih seperti ini. Media-nya kita padatkan agar rata. Bisa pakai tangan, atau bisa juga kita memakai tray. Lalu kita tekan agar dia lebih rata. Lalu, kemudian kita akan menyiapkan bibit. Saya pakai bibit brokoli. Kira-kira untuk tray ukurannya membutuhkan berat sekitar 13 gram. Kira-kira untuk menyiapkan berat sekitar 13 gram. Nah, lalu kita tuang di atas media. Cara menuangnya seperti ini. Sampai kira-kira semua bibitnya merata di setiap bagian. Ya, kira-kira seperti ini penampakannya dari dekat. Sudah kira-kira semuanya tercover dengan bibit. Nah, sekarang kita siram merata. Sampai semuanya tersiram. Tidak usah terlalu basah ya. Yang penting dia semuanya tercover dengan air. Ya, setelah disiram, kita tutup lagi dengan tray ukuran sama di atasnya. Bisa juga kita tambahkan pemberat apa saja di atas ini. Agar dia lebih tinggi untuk perkembangannya. Dan lebih kuat akarnya. Dan tujuan diberi pemberat agar akar-akarnya itu masuk ke dalam media. Sehingga dia tidak naik-naik gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam tanah media. Jadi tidak berantakan di area atas. Dan ini bisa juga kita stack. Kalau misalnya kita menanam lagi, kita bisa langsung taruh di atasnya. Sebagai contoh, seperti ini. Kita tunggu sampai tiga hari. Lalu nanti dia akan meninggi. Tray-nya nanti akan terangkat. Nah, setelah tiga hari. Nanti tray ini akan kita balik seperti ini. Kita balik seperti ini. Lalu hari selanjutnya, kita perkenalkan ke cahaya. Entah cahaya lampu atau cahaya matahari. Kalau di indoor bisa dengan lampu. Kalau di outdoor bisa dengan cahaya matahari. Tidak perlu cahaya matahari langsung. Cukup cahaya matahari tidak langsung. Dia tetap akan tumbuh. Setelah tiga hari, penampakannya kira-kira seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini. Balik saja. Setelah seminggu lebih, kira-kira penampakannya seperti ini. Sudah sangat lebat dan besar. Untuk umur segini, kita sudah bisa memanen. Nanti, untuk cara memanen, nanti saya akan demokan di video-video saya selanjutnya. Ya, itu tadi cara untuk menanam maka udin dari semai sampai siap untuk dipanen. Untuk penyeraman, kita lakukan di pagi hari dan malam hari. Jangan sampai dia terlalu kering. Karena kalau dia kekeringan, nanti dia akan tumbang. Untuk media sendiri, bisa selain kokopit, seperti tanah, rockwool, pupuk, dan lain-lain. Kita bisa memakainya. Itu tergantung selera dan ketersediaan di daerah masing-masing. Untuk tray sendiri, tray juga bisa bermacam-macam. Yang saya pakai itu tray yang menurut saya paling murah dan ekonomis. Apalagi untuk skala pemula ya. Pemula sangat murah. Ya, kalau saya beli sekitar harga Rp10.000. Nah, tapi tergantung di lokasi-lokasi kalian ya. Ada yang bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Tergantung di lokasi masing-masing. Ya, sekian dulu video saya. Untuk update-update selanjutnya, bisa kalian temukan di video-video saya selanjutnya yang akan saya post. Mungkin setiap hari. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Agar bisa mendapatkan update dari video-video microklinanya. Terima kasih.